Cepat, dunia itu cepat. Ya Allah, saya beberapa puluh tahun yang lalu saya masih ingat dari Jakarta ke Jakarta berikutnya, masih banyak pohon jambu, saya naik pohon jambu, naik. Ada jambu cincalo, ada jambu kancing, ada jambu Allah, enak, betul. Ya sekarang saya, Ya Allah, apakah saya bakal jumpai beberapa puluh tahun yang akan datang lagi seperti itu? Cepat. Dunia itu cepat berlalu. Dunia itu cepat berlalu. Kita ingat masih kecil, masih main ini dan itu. Ketika hujan tiba, main di hujan. Keluar, lari-larian. Sekarang mau lari-larian punya banyak mobil, serem. Dulu Betawi tembok dulu, enggak enggak begitu serem-serem banget, banyaknya mobil dan motor dan sebagainya. Baru kemarin. Baru kemarin. Sebentar. Sebentar. Kalau kita, hidup kita untuk dunia saja. Rugi. Sehari-hari dunia, dunia lagi dunia. Dunia, dunia lagi dunia. Kapan sama Allah ya? Sementara kita bakal kembali kepada Allah. Tidak kembali kepada yang lain. Allah berfirman, inna lillah wa inna ilaihi raj'i'un. Sesungguhnya kami milik Allah. Harus kita paham, jaman. Falsafah kata-kata inna lillah sesungguhnya kami milik Allah. Berarti sedikitpun kita enggak punya. ucapan yang kita ucapkan milik Allah. Saya ngomong dari Ba'adal Maghrib. Apakah saya bisa ambil ucapan saya lagi? Tidak bisa. Kembali kepada Allah. Kalau itu adalah baik, saya beruntung. Kalau buruk, beruntung. Na'udhu billah. Teman na'udhu billah. Yang tadi kita ungkapkan di siang hari. Atau kemarin. Atau seminggu yang lalu. Atau satu bulan yang lalu. kebaikan. Alhamdulillah. Kalau keburukan. InsyaAllah. Semuanya milik Allah. Kalau jasad kita yang ada di hadapan kita ini, yang ada di rangka kita itu milik Allah. Bagaimana anak dan istri? Bagaimana yang kita miliki seluruhnya itu milik Allah. Semuanya bakal kembali kepada Allah. Kenapa kita tidak pernah memahami hakikat seperti itu? Padahal falsafah tinggi tentang inna lillah wa inna ilahi raja'un itu adalah silsilatul haya. Itu adalah silsilat kehidupan. Inna lillah wa inna ilahi raja'un sesungguhnya kami milik Allah. Kalau kita paham sesungguhnya kami milik Allah. Ya Allah. Apa yang kami miliki punya engkau. Kapan waktu engkau ambil? Emang aku milik engkau. Coba kalau Allah ambil kita masih asik dalam berbuat mausiat. Ya Allah. Lagi berbuat mausiat dipanggil oleh Allah. Sementara ketika itu kalau sudah datangnya kematian tidak ada tertunda. Iza aja ajalum la yastakhiruna sa'atawala yastak dimun. Tidak ada tunda-tundaan lagi. Siapa orang kalau sudah datang kematian bakal ditunda? Tidak. Malaikat enggak bisa disuguhkan apa-apa. Atau dikasih duit? Wah enggak. Ini malaikat miliaran. Lima menit aja saya mau ngaji malaikat. Kata malaikat aku tidak kenal duit dan aku tidak cinta duit. Malaikat. Kalau kita dikasih duit kita terima. Ini malaikat. Gitu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un dan sesungguhnya kita bakal kembali kepadanya. Wa inna ilaihi dan sesungguhnya kepadanya lah raji'un kita kembali. Misalnya kita nanti kalau kembali kepada Allah dalam keadaan kotor. mau balik ke dunia enggak bisa. Udah ada di alam Barzakh. Mau lari di dalam kubur. Bagaimana mau lari? Kita berkafan. Atas kita kubur. Kita di dalam kubur. Mau lari kemana? Yang maaf mau lari kemana? Membalik ke dunia udah bukan tempatnya. Sudah habis waktunya. Mengkembali cara belum waktunya. Waktunya Barzakh. mau lari kemana? Sekarang kita masih hidup bisa lari. Dikejar orang kita bisa lari ke kanan. Orang ke kanan kita kiri. Orang kiri bisa kita ke kanan. Gampang. Nanti di dalam kubur mau lari kemana kita. Oh ya dah ucapan kita saya sibuk saya sibuk. Di dalam kubur apa yang harus kita katakan. Penyesalan yang tiada arti. Sibuk. Gak ada maknanya. Al-Masyugul Bilaila Orang yang sibuk itu dengan Laila Maksud Laila disini ingat Allah Ingat Al-Masyugulu Bilaila Ini orang kalau baru belajar bahasa Arab Kok Laila Laila itu maksudnya keaguman Allah Sibuk dengan Allah Dia hanya dengan Allah Dia duduk dengan Allah Dengan anak dan istri dengan Allah Dia kerja dengan Allah Melakukan aktivitas sendiri dengan Allah Dia tidur dengan Allah Dia sudah merasakan nikmat dengan Allah Kalau itu sepertinya Amin Amin Mudah-mudahan kita seperti itu jamaah Kan kita ngaji tujuannya biar dekat kepada Allah Dunia gampang Jamaah Dunia gampang Gampang Jamaah kerja Suwaduha Setiqwar yang banyak Tahajud yang banyak Dekat ulama Banyak sedekah Kayak Insya Allah Gampang gak? Gampang gak? Untuk dekat kepada Allah Panjang Lebar Dalam Waktunya panjang Tentu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!